Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemola oke bro kali ini saya mencoba untuk memasang modul height voltage seperti ini pada raket nyamuk ya bro sebenarnya untuk modul raket nyamuk sendiri itu sudah height voltage ya bro sudah tegangan tinggi namun ini masih lebih tinggi lagi berlipat-lipat lebih tinggi lagi tegangannya daripada modul raket nyamuk bro ini dibilang gagal ya gagal bro dibilang sukses ya sukses ini tidak untuk ditiru ya bro jadi sangat tidak disarankan kalau sekedar untuk menangkap nyamuk namun di sini akan saya fungsikan untuk menangkap sebuah seekor lalat ya Bro karena tegangannya ini sangat tinggi dan untuk cara pemasangannya Bro disini ada input dan outputnya untuk warna kabel merah dan hitam ini adalah input dari bateri untuk kabel yang warnanya sama di depan ini ini adalah output dan untuk pemasangannya sendiri disini saya pasang ke bagian pinggir dan pinggir ya Bro jadi pinggir kanan dan pinggir kiri atau atas dan bawah jadi yang bagian tengah ini tidak saya pakai untuk jaring bagian tengahnya tidak saya pakai ya Bro jaring bagian tengah-tengah tidak saya pakai itu pun eh tanpa dapat apa-apa sudah bunyi Bro sudah itu dan disini sudah saya sediakan lalat juga sebagai uji coba nya nanti ini dia kan saya sambung warna hitam ke negatif ya Bro jadi kalau kalian mencoba nya nanti untuk saklar nya dikasih saklar pada kabel positif dari bateri saja Bro nah kabel yang positif ini nanti tinggal kalian kasih saklar sehingga Hai enak nanti untuk pemakaiannya namun ini sangat tidak saya sarankan ya Bro karena tegangannya terlalu tinggi sangat berbahaya untuk Hai anak kecil jangankan anak kecil yang dewasa juga sangat berbahaya Bro Oke disini akan saya coba langsung saja ya saya langsung letakkan di bagian sini saja Hai karena ini belum ada saklar nya saya Hai Oke kita lihat Hai kan saya perbesar saya zoom terlihat ya lalatnya ada disini Hai Oke disini akan saya sambung Hai terlihat ya Hai jadi Hai letupannya dia tidak hanya pada bagian lalatnya saja Bro dan di lalatnya pun langsung kok it Bro karena tegangannya ini sangat tinggi sekarang terlihat ya di bagian lalatnya itu Hai kalau tidak terlihat berarti efek kamera Bro bentar Hai ini dia lalatnya Bruce saya kasih dua lalat Hai yang satu tadi pun sudah kode Bro kita sambung lagi terlihat terlihat terbakar lalat-lalatnya bahkan yang tidak ada lalat pun juga Hai jadi ini sangat berbahaya sebenarnya Bro namun hanya untuk sekedar menangkap lalat ini mantap Hai dan lihat disini Bro lalatnya saya pindah ke sini kita lihat nih hangus Bro oke Bro untuk cara buatnya sebenarnya cukup moda karena modulnya ini kan sudah kita beli jadi nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi Hai untuk pembuatannya jika kalian ingin mencobanya hal yang perlu diperhatikan adalah pada bagian jaringnya Bro pada bagian jaringnya kalian buka seperti ini terlebih dahulu ya jaringnya eh kalian perhatikan di bagian samping ini jangan sampai ada eh besi jaring yang keluar seperti ini ya Bro nah ini ada yang lebih dari ini jadi kalian potong bagian ini ini harus dipotong karena tegangan disini mungkin bisa tiga kali lipat daripada reket nyamuk ya Bro tegangannya tegangan outputnya sekedar saya kasih contoh seperti ini ini sudah saya potong Bro ini sudah saya potong bagian pinggirnya sehingga tidak ada jaring yang melebihi dari karet yang ini Bro plastik yang ini sudah tidak ada untuk yang ini masih belum saya kerjakan emang segera aja untuk saya tunjukkan sama kalian mungkin diantara kalian ada yang ingin mencobanya namun eh ini sangat tidak saya sarankan ya Bro karena sangat berbahaya urgent bagi eh little boy atau yang penting anak-anak kecil entah itu laki-laki ataupun perempuan ini sangat berbahaya bagi anak kecil jadi sangat tidak disarankan namun jika kalian ingin mencobanya ya silahkan nah seperti ini ini harus dipotong terlebih dahulu karena jika ini tidak dipotong maka nanti akan terjadi letupan disini Bro dia dia jarak setengah senti saja mengeluarkan percikan ya Bro dan untuk penyambungannya nanti eh yang bagian tengah ini tidak digunakan Bro yang bagian tengah ini tidak digunakan yang digunakan ini bagian samping kanan dan samping kiri yang tengah ini enggak digunakan namun jangan dibuang Bro karena khawatir nanti di akan dikembali asalkan atau dijadikan reket nyamuk yang original lagi gitu jadi yang dipakai nanti eh yang kabel ini dengan yang kabel yang satunya ini Bro hanya bagian samping dan samping yang bagian tengah nggak usah dipakai terima kasih terima kasih